Terima kasih. Terima kasih. Dan kebetulan waktu aku masih kecil itu istilahnya aku mendapatkan kasih lah. Karena kan papa mama aku pelayanan, terus ada di mana kayak waktu itu kakak pelayan datang ke rumah. Ngomongin kayak Tuhan itu baik, terus baca Alkitab dan lain-lain. Dan disitu aku kayak waktu kecil, wah gila Tuhan kita ini Tuhan yang baik, Tuhan yang istilahnya luar biasa. Dia bisa ngubah batu, melakukan muzizah yang bukan orang buta dan lain-lain gitu kan. Tapi satu ketika, ketika aku kecil ternyata apa yang dulunya harmonis tiba-tiba tidak harmonis di keluarga aku. Jadi papa mama aku bisa dibilah agak cekcok dan saat itu papa aku selingkuh lah. Jadi di masa itu, aku sebagai anak yang paling kecil gitu kan, aku paling deket sama mama. Jadi satu momen dimana waktu itu, aku dinyakin sama mamaku ke salah satu tempat di salah satu kota di Padang. Dan di saat itu aku mikir kayak, yaudah deh aku ngikut aja. Tapi waktu itu tengah malam jam 12, pas di satu rumah, aku gak tau nih rumah siapa. Waktu masih kecil kan, kayaknya bukan rumah saudaraku, bukan rumah istilahnya teman papaku dan lain-lain gitu. Dan ternyata pas aku datang kesana dan mama aku buka pintu, disitu ternyata ada papa aku lagi selingkuh. Dan di saat itu, titik mula dimana keluarga aku bantakan lah, tidak harmonis gitu. Dan pada saat itu, aku nangis. Karena aku kan masih kecil kan, jadi gak tau apa-apa nih kejadian apa. Tapi aku menangis karena aku ngelihat papa aku mukulin nama aku di saat itu. Makanya aku nangis, dan mulai saat itulah aku mikir kayak, gila ya. Maksudnya aku waktu kecil, aku dikasih tau nih. Tuhan adalah bapak yang makasih, dan mama-mama papaku seorang pelayan. Yang seharusnya aku mikir kayak, jadi contoh ya? Jadi contoh, jadi teladan, jadi penuntutan. Kayak, gak mungkin lah gitu. Astilahnya, seorang pelayan bisa selingkuh. Pada momen saat itu, mulai gak harmonis, papaku selingkuh. Dan ya udah di rumah, papa mama aku cek cok, aku sebagai anak kecil gak bisa ngapa-ngapain. Udah lah, sampai akhirnya SD karena tidak mendapatkan kasih yang dulunya aku sempat dapatkan. Tapi gagah perselingkuhan itulah, aku tidak mendapatkan kasih itu. Jadi aku carilah kasih di luar. Aku ngokok waktu kelas 4 SD. Wah, kelas 4 SD aku udah ngokok. Satu batang, beli mak. Jadi jongkok, jadi joinan. Joinan. Coba rekade kan, rekade kan. Jangan, jangan, jangan. Sembilan jokok. Anak kongkromantali ya. Jongkok tuh masih ada ilio temen lah gitu. Oh dulu belum ada COVID-19. Belum ada COVID-19. Nah, di saat itulah aku mikir kayak, yaudah lah. Tau juga papa mama aku gak peduli sama aku, gak sayang sama aku gitu kan. Sampai pada momen saat itu, aku juga istilahnya aku benci sama Tuhan. Istilahnya katanya Tuhan itu maha baik, Tuhan maha kasih. Tapi kenapa papa mama aku yang seorang pelayan malah selingkuh. Jadi kayak, yaudah lah aku gak mau ketuan-tuanan. Aku lebih baik ya ikutin duniawi akulah. Aku mulai jatuhin melokok 4 SD. Terus lanjut ke pornografi. Lanjut ke pornografi. Terus dulu tuku-tuku kan itu tuh CD. CD apa? CD video porn. Oh, oke 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 oke. Jadi, ya itu waktu SD terus lanjut ke SMP kan. SMP mulailah kegaulan sampai SMA. Aku mulai dunia malam, klubi sama temen-temenku. Jadi aku bisa dibilang, ya aku mencari kasih sayang dulualah. Sepan sama temen-temen. Sampai waktu SMA nih kan, ada Sweet 17 lah. Aku kebetulan SMA di Bandung. Mungkin kalau orang Bandung tau lah yang namanya Saritem. Oke, Saritem. Iya. Jadi kan sesuai nih penjala wanita. Nah ini masuk nih. Disitu banyak ikan-ikan di aklari. Aduh. Oke. Terus yaudah aku disitu ya karena dunia malam SMA kan. Terus waktu itu aku ke salah satu itu tempat prostitusi di Bandung. Nah, yang menariknya itu aku gak main. Tapi aku nemenin temenku. Oke. Walaupun aku ada duit. Aku ada duit, tapi pada saat itu aku entah kenapa aku gak mau main. Tapi yaudah deh temenku, ini gue ada duit, gue aja yang main. Tapi aku duduk di situ. Dan ternyata waktu itu ada satu kalimat yang kena banget. Bahagian hati itu ya. Pastor Hadid alhamdulillah bilang kayak gini. Kalau lu tahu lu manusia berdosa, selesai lu datang ke Tuhan. Dan itu adalah kayak selama penelitian aku 20 tahun dalam kehidupan aku. Yang aku mikir kayak yang bisa datang ke Tuhan hanya orang yang suci. Yang bisa datang ke gereja hanya orang yang suci. Tapi di momen saat itu, aku percaya bahwa itu suaranya Tuhan. Dan di saat itu waktu itu bilang kalau lu tahu lu manusia berdosa, selesai lu datang ke Tuhan. Datang apa adanya, lepaskan topan dulu. Dan saat itu aku nangis kayak anak kecil. Istilahnya aku bilang ya, gila ini 20 tahun kebohongan aku percaya kayak. Gue gak suci, gue gak bisa datang ke Tuhan. Pada saat itu kayak, hey, kayak Tuhan bilang, hey Yons, yuk. Walaupun lu masih dosa, lu masih jatuh, yuk datang ke gue. Karena gue rindu untuk orang-orang yang gak perlu tumbuh sempurna untuk datang ke gue. Justru lu bakal sempurna ketika lu datang ke gue. Itu yang mulai titik balik aku. Aku langsung selujud, aku cuman bilang, Tuhan ini aku akuin semuanya. Aku Yons, percaya indukologafi. Aku Yons, percaya induk masturbas, ya aku penjual wanita, dan lain-lain. Dan saat itu aku, entah kenapa kayak ada satu gairah baru dalam hidupku kayak, gila. Gue udah gak boleh selesain hidup gue. Dan disitu kayak turning point aku kayak, gila. Ternyata Tuhan rindu kayak itu kan. Tuhan rela meninggalkan 99 domenya untuk satu domenya. Wow, dan saat itu aku mikir, ternyata untuk ketemu Tuhan, gak perlu secara yang langsung. Kayak orang mungkin ada yang bilang, ketemu Tuhan ngomong. Tapi, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu maha baik, kita bakal percaya bahwa, ya Tuhan emang ada. Dan disitu titik benar pohon namanya. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telpon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim respon Pijar TV siap untuk bayang saudara. Terima kasih sudah menonton!